selamat pagi memberikan suatu makna bahwasannya dalam tatanan kehidupan masyarakat yang ada dalam lingkup Asia ataupun yang ada di bagian Asia tentunya memiliki satu keanekaragaman khususnya dalam religi atau keagamaan dimana mediasi keagamaan tersebut berkaitan dengan suatu serangkaian usaha untuk memperkenalkan bahwasannya masing-masing negara khususnya di Asia baik itu negara Indonesia, Cina Tufang, Thailand dan lain sebagainya itu memiliki kepercayaan ataupun keyakinan satu sama lain yang tentunya ada aspek baik kesamaan ataupun perbedaannya dimana dalam mediasi agama tersebut di bagian wilayah Asia memberikan satu makna tersendiri bahwasannya di tengah-tengah kehidupan globalisasi di tengah-tengah era dirupsi bahwasannya agama menjadi faktor elemen terpenting dalam menopang kehidupan masyarakat baik itu dalam menjalankan tata tertib norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu keyakinan ataupun kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakat agama tersebut menjadi suatu faktor terpenting dalam menunjang kehidupan masyarakat dalam menunjang setiap individu masyarakat dalam menjalankan suatu aspek berbagai macam aspek kehidupannya yang tentunya agama menjadi norma tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat ketika masyarakat mulai memiliki kepercayaan keyakinan atau suatu agama ataupun memiliki keyakinan terhadap suatu kepercayaannya yang dianut dalam agamanya tentunya menjadi suatu tentutan tersendiri menjadi suatu perdoman bagi masyarakat itu sendiri bahwa untuk menjalankan kehidupan untuk menjalankan tatanan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat harus sesuai dengan norma keagamaan pula yang berlaku untuk menjaga bahwasannya dalam setiap aktivitas ataupun dalam setiap aspek kehidupan tidak terlepas dari norma yang berlaku khususnya norma agama yang menjadi aturan terpenting yang perlu dipegang oleh setiap masyarakat ataupun individu sehingga dalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak bebas untuk menjalankan kehidupan selain itu juga dalam mediasi agama tersendiri memiliki satu aspek dalam menunjukkan identitas ataupun menunjukkan peninggalan-peninggalan keagamaan yang telah dianut oleh masyarakat terdahulu baik berupa bangunan, bersejarah ataupun prasasti dan lain sebagainya itu menjadi satu tolak ukur bahwasannya masyarakat-masyarakat terdahulu telah meninggalkan sejarah berkaitan dengan keagamaan-keagamaan yang dianut oleh setiap masyarakat sekian selamat menyaksikan video Farodi saya akan memberikan video Farodi terkait dengan review luku yang ketujuh yang bertuduh Mediation Religions in Asia dimana bahwasannya di dalam buku tersebut yang berkaitan dengan mediasi agama khususnya di bagian Asia tentunya memiliki suatu paradigma terkait dengan perkembangan dalam aspek keagamaan atau religi nah dimana aspek keagamaan tersebut berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan baik dalam setiap diri individu ataupun masyarakat dalam tantangan baik itu region negara ataupun region bagian dari berbagai macam asosiasi negara-negara yang memiliki tentunya memiliki kepercayaan ataupun demain keagamaan yang berbeda-beda satu sama lain Mediasi agama tersebut berkaitan dengan serangkaian usaha untuk memperkenalkan ataupun untuk memberikan identitas bahwasannya masyarakat-masyarakat tertentu ataupun setiap masyarakat yang berada khususnya di negara-negara yang ada dalam lingkup bagian Asia tentunya memiliki kepercayaan ataupun agama yang berbeda satu sama lain memang tidak dapat difungkiri permasalahan problematika saat ini tentunya masih terdapat diskriminasi ataupun masih terdapat perdebatan-perdebatan terhadap agama-agama yang dianut oleh masing-masing individu ataupun masyarakat dalam tatanan kehidupan negara nah tentunya bukan permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan keagamaan ataupun keragaman keagamaan yang dianut oleh masing-masing masyarakat masing-masing masyarakat yang memiliki kepercayaan atau keyakinan yang satu sama lain memiliki perbedaan itu bukan menjadi suatu hal yang harus diperdebatan atau dipermasalahkan khususnya dalam mediasi agama ini tentunya sebagai suatu usaha untuk memberikan pemersatu ataupun untuk memberikan identitas bahwasannya walaupun perbedaan ataupun keberagaman dalam aspek religi tersebut merupakan itu hak ataupun keyakinan dari setiap individu jadi tidak ada hal-hal yang harus diperdebatkan antara satu sama lain dimana aspek mediasi agama ini berkaitan dengan media ataupun suatu alat atau sistem yang dapat memperkenalkan bahwasannya agama-agama yang ada di bagian Asia khususnya baik itu dalam lingkup tetanah negara Indonesia negara-negara yang tergabung dalam lingkup Asia itu menjadi suatu menjadi suatu keberagaman tersendiri bahwasannya dalam kehidupan masyarakat di Asia memiliki satu sama lain kepercayaan ataupun keberataman agama yang berbeda satu sama lain dan itu menjadi suatu titik tolak ukur bahwasannya masyarakat memegang tubuh keagamaan ataupun keyakinan walaupun memang tidak bisa dipaksakan untuk memiliki aspek-aspek kesamaan itu menjadi suatu mediasi tersendiri bahwasannya dari keagamaan, spiritual, dan lain sebagainya itu menjadi hak kembali terhadap hak individu masing-masing masyarakat dan baik itu pemerintah, kemudian tokoh-tokoh keagamaan, dan lain sebagainya tidak dapat memaksakan satu sama lain untuk memiliki persamaan dalam persepsi keagamaan dengan demikian bahwasannya permasalahan-permasalahan tersebut ataupun mediasi keagamaan tersebut yang dapat direalisasikan ataupun dapat ditunjukkan diimplementasikan baik itu melalui media-media teknologi ataupun media lain sebagainya yang menjadi satu literasi informasi bahwasannya di dalam kehidupan masyarakat baik itu dalam kehidupan masyarakat di lingkungannya ataupun yang berkaitan dengan keagamaan itu menjadi suatu tantangan tersendiri bahwasannya satu sama lain harus mengenal harus memiliki keyakinan satu sama lain walaupun itu kembali lagi ke hak individual masing-masingnya karena dalam mediasi agama ini tentunya tuntutan dalam kehidupan masyarakat itu menjadi suatu hal yang penting untuk memiliki nilai kepercayaan dan keyakinan dengan demikian walaupun memang perbedaan pasti ada tapi itu menjadi suatu titik tolak ukurnya bahwasannya satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat mediasi agama itu menjadi satu faktor terpenting dalam menuntut ataupun membangun tata tertib kehidupan masyarakat sekian dan terima kasih demikian video yang dapat saya sampaikan semoga senantiasa bermanfaat dan bahwasannya kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan sesuai dengan tuntutan norma itu dilandaskan atas dasar keagamaan ataupun kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk menjalankan setiap langkah kehidupannya yang sesuai dengan tata tertib yang berlaku yang sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkup negara dan demikian bahwa mediasi agama ini berkaitan dengan suatu refleksi tersendiri bagi masyarakat bahwa agama itu sangat penting bahwa dalam agama itu memiliki identitas-identitas tersendiri dan tentunya dalam kehidupan masyarakat baik itu adanya bersamaan atau perbedaan dalam mengalami keagamaan itu hak setiap individu itu kembali lagi terhadap setiap individu bahwa setiap individu berhak untuk memiliki keyakinan terhadap suatu kepercayaannya dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pasti ada namun tetap-tetap sebagai suatu keyakinan ataupun kepercayaan untuk membangun suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan norma untuk menjalankan langkah kehidupan yang sesuai dengan aturan tata tertib dan tidak melanggar atas tata tertib yang berlaku baik itu tetap tertib atau norma keagamaan norma kenegaraan dan lain sebagainya itu menjadi patokan pedoman bahwasanya kita hidup di dunia ini harus sesuai dengan atau harus searah dengan agama ataupun aturan norma yang berlaku dalam kehidupan salah satunya melalui mediasi agama itu menjadi satu refleksi tersendiri untuk masyarakat bahwasanya agama itu sangat penting agama itu sangat memberikan satu pedoman kehidupan bagi setiap masyarakat dalam mediasi agama itu sendiri pasti memiliki sejarah-sejarah tersendiri memiliki peninggalan-peninggalan tersendiri sekian dan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih